hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel guys kali ini aku bakal kasih sesuatu yang mungkin seperti sharing sama kalian karena beberapa bulan lalu orang yang komen di YouTube channel aku di konten aku yang aku itu sepihal ruku traveling gitu jadi di sini aku mau kasih jawaban kan banyak tanyanya itu gimana cara melipatnya kalau dibawah sehari-hari atau misalnya kita lagi traveling jadi mungkin ini sangat pertanyaan yang aku suka banget karena ruku traveling itu kan kecil kadang ada yang kecil banget ada mungkin standar tapi kadang kita tuh kalau beli sesuatu barang misalnya ruku ada tempat mukenahnya gitu tapi kita tuh kalau misalnya mau kembaliin atau misalnya mau melipat seperti awal itu susah banget jadi enggak mungkin sebagus ketika kita dapat sih mukenah tadi dengan kalian bukan berarti aku ngasih tahu ini ini bener-bener sempurna banget enggak karena aku juga masih belajar dan ini sepengetahuan aku aja karena aku ngelipatnya itu cukup yang simple seperti aku enggak enggak perlu seperti yang awal tapi itu juga muat dan pas nggak terlalu kelihatan jelek mukenahnya sendiri itu mukenah yang ini nah udah pasti tahu ya ini adalah mukenah yang aku pernah kasih shopee haul sama kalian kalau kalian pingin sama mukenahnya ini langsung aja di link description aku udah kasih di link description nya biar kalian nggak bingung aku tuh sebenarnya kalau misalnya ngelipat nggak bisa seperti awal lagi pertama beli gitu tapi aku tuh cuman bisa ngelipat sesuai yang aku bisa aja nah jadi aku bakal kasih tahu sama kalian mungkin referensi ini tuh bisa kalian gunain ketika kalian punya kerukuh yang buat traveling juga jadi semoga bisa membantu kakaknya langsung aja kita coba gimana cara ngelipatnya bahannya sendiri sepertinya itu pakai kain kartun gitu dan kain ini tuh kalau misalnya kita lipat nggak mungkin bisa sekecil kain yang bahannya parasit gitu jadi kita nggak bisa menyamakan kain ini sama kain parasit yang nanti di bagi pakai traveling itu bener-bener kecil banget karena memang beda bahan nanti aku bakal kasih ada di video selanjutnya aku bakal kasih tahu sama kalian yang bisa traveling tapi bener-bener lebih kecil dari ruku yang aku udah kasih di shopee haul ini langsung aja dari bawahannya ini biasanya ini langsung diteku jadi satu gini nih yang lebar tadi kita jadi satu sampai kita samain bagian bawah sebagian ujung samain gitu kalau udah yang paling ini ujung ini ketemu di ujung yang paling bawah terus kita gini lagi sampai bener-bener slim jadi jangan sama ini kan ada yang kayak gini tuh kadang kalau kita bisa pakai bukana ini jangan kita beresin biar nanti dimasukin ke tasnya itu bagus kalau sudah kayak gini kalian teku lagi guys teku gini lagi sampai bentuknya kayak segi persegi eh enggak persegi sih kayak gini lah pokoknya nah ini kalau sudah kalian taruh dulu ya kalian taruh dulu yang bagian bawah langsung ke bagian mukana atas ini kan kayak gini guys nah ini tuh kalian jadiin ini bagian kepala sama bagian yang ini bawah ini diketemuin gitu kan jadinya begini nanti kalau sudah ini dilipat lagi gini sampai ketemu jadi begini persia lebih kecil lagi kalau sudah yang paling ujung bawah Hai ketemuin di bagian yang paling atas rapikan kalau sudah dirapikan diusahakan ini bener-bener kita kalian rapikan begini ya karena kan kain ini tuh kayak lebih bisa mengembang gitu daripada parasit terus dilipat lagi guys sampai ketemu beberapa lipatan gini nah disini tasnya itu bentuknya kayak begini guys dia tuh pakai perkat jadi kalau misalnya rukun mukenanya itu dimasukin di bagian sini mukenanya masukin bagian sini nanti kalau sudah kita tutup gini nanti ini tuh bakal ketemu lagi sampai bagian depannya gini sampai bagian depannya gini nah kayak gini guys jadi ada lipat lagi gitu jadi otomatis kita harus melipatnya bener-bener kecil gitu tapi nggak yang ngedembel gitu tadi kan jadinya tuh semua bentuknya kan gede begini kalau aku tuh biasanya dari yang ukuran segede gini ini aku lipat lagi guys jadi ini aku lipat jadi dua lagi gini gini aku lipat gini ya kan jadikan gini yang satunya juga aku lipat bagian bawahnya itu ke gini nah kalau sudah kalau sudah begini ini kan nggak bisa kan masuk pasti kebesaran kan ya kan ini lebih banget jadi aku lipat bagian lebarnya jadi gini jadinya dikotak kecil Hai nah gini gini terus ini bagian bawahnya atasannya juga nah pesannya gede banget kan gini kan jadi ini memang harus bener-bener seling gitu kalau sudah ini tadi kita masukkan ke bagian dalam tasnya kita coba dulu ya ini berhasil atau enggak karena biasanya aku sih begitu ya dimasukkan ke dalam tasnya nah yang ini kalau sudah kalau sudah kita lipatkan batasnya sampai sini kita masukin gini aja sampai kita ketemu ini di bagian depan lagi ini udah jadi jadi aku ngelipatnya tuh kayak gini aku juga nggak ngerti aku minta maaf kalau salah jadi kalau mungkin kalian bisa kalian mungkin bisa sharing sama aku di kolom komentar kalau aku karena biasanya memang seperti ini walau untuk ngelipatnya untuk rokok yang ini gitu memang kesalahannya aku ngelipatnya itu karena emang kayak bentuknya kan aku jadiin dua gitu Nah kalau aku jadiin dua tuh kan memang bentuknya lebih unggul di sini apa sebesar di bagian sini sini nggak ada kan jadi kayak kosong gitu jadi maksudnya kempong gitu guys ya mungkin bisa sih kalian akali itu enggak langsung jadi dua tapi langsung jadi kayak setengah lebih kecil gitu jadi kayak harusnya gini itu jadi lebih dikit gitu loh guys jadi biar sama sama ukuran si tasnya tadi itu juga kalian bisa opsi yang kedua Nah aku biasanya gini aja nih udah muat ini aku suka banget kalian bisa langsung dapetin karena aku sukanya dia tuh juga bisa dibawa kemana-mana gini tapi kalau misalnya ini terlalu traveling sih bisa kalau kalian mungkin backpack kayak gede-gede gitu tapi kalau misalnya kalian pingin yang lebih kecil ini nggak bisa karena traveling ini agak lebih gede banget dari biasanya gitu yang parasit nanti aku bakal kasih shopee haul buat mukenah yang bener-bener kalian tuh bisa bener-bener kecil banget bahkan kayak segenggam bahkan kayak segenggam gini tuh guys segini ya bener-bener segini doang kecil gitu itu nanti kalian aku bakal kasih shopee haul di next video aku jadi mungkin kalau misalnya ada salah kata kalian bisa bantu komen atau sharing di bawah dan terima kasih buat kata yang udah komen kalau kalian ingin sharing apalagi bisa langsung komen di kolom komentar Insyaallah nanti aku juga bakal bales itu aja sih dari aku see you next video guys bye bye